Badan Anggaran DPRD Kota Makassar kembali men-skorsi atau menunda pengesahan rancangan APBD Perubahan Tahun 2019. Hal ini karena adanya kesepahaman yang terjadi antara pemerintah Kota Makassar terhadap pengurangan anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dimana pada APBD POKO 2019, Dinas Kesehatan mengusulkan anggaran sebesar 565 miliar rupiah lebih yang meliputi pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pembangunan batua. Dalam rapat banggar DPRD Kota Makassar, Koordinator Banggar Andi Rashid Ali mengatakan terjadi penurunan anggaran di Dinas Kesehatan Kota Makassar sebesar 37 miliar rupiah dari 565 miliar rupiah lebih. Menjadi 527 miliar lebih. Dan hal tersebut dinilai tidak rasional. Sementara pemerintah Kota Makassar mengaku pengurangan tersebut bersumber dari pembangunan rumah sakit batua yang sebelumnya dirancang 10 lantai diubah menjadi 6 lantai karena konstruksi yang tidak memungkinkan. Kenapa dari tahun 2018 waktu kita membahas POKO tidak diantisipasi? Jangan sampai anggaran sudah terdistribusi ke SKPD. SKPD sudah membuat perang-perang kerja prioritas mereka. Kemudian sekarang diperubahkan, ditarik lagi semua. Untuk itu, ini kan sanksi saya. Masa nggak tahu sih? Ini kan kebijakan yang tidak semenamanya, yang tidak satu-dua hari. Pasti ada satu-dua tahun. Perencanaannya kurang mata. Ada beberapa jawaban dari tim TAPD yang belum jelas ya soal pergeseran, soal rasionalisasi anggaran. Nah kami dari tim badan anggaran ini tentu tidak mau jawaban yang tidak konkret dan komprehensif. Oleh karena itu, kami menunda lagi untuk minta jawaban sinkronisasi antara tim TAPD dengan SKPD. Ini belum sinkron ini. Tim TAPD ngomong seperti ini, anggaran dari mana rasionalisasi ini masih belum ketemu. Bagaimana kami ingin memutuskan kalau mereka saja masih bingung dalam rasionalisasi anggaran yang terjadi, pergeseran anggaran itu. Di samping tadi salah satu contoh yang rumah sakit ubat tua dari pihak WLB sendiri mengatakan tidak bisa lagi dilanjutkan dalam tahun ini. Adi Rashid Ali menyatakan, rapat banggar akan kembali digelar pada Senin 19 Agustus 2019 sekaligus pengesahan RAPBD Perubahan 2019. Namun sebelumnya proses rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah Kota Makassar akan tetap didampingi oleh kelompok kerja dari anggota banggar DPRD Kota Makassar. Iraf Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.